Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Ahmad Arjan Korda dari program studi Teknik Metalurgi. Kali ini, pada Kuliah Analisis Kegagalan Logam, modul 1, segmen ke-2, kita akan membahas mengenai kriteria kegagalan. Selamat menyimak. Secara umum, bahan dibagi menjadi dua, yaitu bahan ulet dan getas. Kegagalan pada benda ulet diawali dengan terjadinya yielding atau deformasi plastis, yaitu saat tegangan dulu atau yield stress mulai dicapai. Pada benda getas, kegagalan ditentukan oleh adanya patahan, di mana kriteria ini dipelajari pada mekanika retakan. Sifat bahan dan bentuk kegagalannya ini, apakah patah ulet atau getas, dipengaruhi oleh kondisi temperatur, keadaan tegangan, laju pembebanan, dan kehadiran cacat. Bahan yang ulet dapat saja patah getas, dan bahan yang getas dapat saja patah ulet, bila dilihat dari kondisi tersebut. Berikut ini, beberapa teori kegagalan yang umum digunakan. Beberapa teori kriteria kegagalan dirangkum pada tabel berikut ini. Teori-teori tersebut dalam menentukan kriteria kegagalan berdasarkan pertimbangan tegangan prinsipal, regangan prinsipal, tegangan geser, energi regangan, dan regangan geser. Persamaan kriteria tersebut diperlihatkan pada keterangan. Kesemua teori tersebut diaplikasikan dengan membandingkan persamaan-persamaannya dengan hasil pengujian tarik sederhana. Sehingga, dengan bekal pengujian tarik uniaksial dan menggunakan persamaan-persamaan tersebut, kita dapat menentukan apakah kegagalan terjadi. Dari kelima teori tersebut, kriteria kegagalan yang umum digunakan untuk kegagalan bahan ulet adalah teori Sanfenan, Tresca, dan Von Mises. Tegangan geser dapat pula dimasukkan ke dalam persamaan di atas, khususnya persamaan Von Mises, untuk mendapatkan bentuk yang lebih kompleks. Perhatikan slide berikutnya. Perhatikan suatu elemen yang mengalami kondisi tegangan di mana terdapat tiga normal stres, sigma X, sigma Y, sigma Z, lalu tiga shear stres, tau X, Y, tau X, Z, dan tau Y, Z. Persamaan Von Mises untuk kondisi tegangan tersebut ditunjukkan oleh persamaan berikut. Kegagalan terjadi apabila sigma 0 lebih besar sama dengan sigma YS atau tegangan dulu pada pengujian tarik uni aksial. Mari kita melihat contoh kasus berikut ini. Suatu komponen baja dengan yield strength 510 MPa menerima tegangan tekan sebesar 55 MPa serta tegangan tarik 190 MPa dan 110 MPa. Sementara itu, elemen tersebut juga menerima tegangan geser tau X, Y sebesar 35 MPa. Dengan menggunakan persamaan Von Mises setelah angka-angka tersebut dimasukkan, maka kita akan memperoleh nilai tegangan sebesar 225 MPa. Bila kita bandingkan angka tersebut dengan kekuatan luluh baja yaitu 510 MPa, maka kombinasi tegangan tersebut masih di bawah yield strength dari baja tersebut. Sehingga disimpulkan baja tidak akan mengalami kegagalan. Peserta kuliah Analisis Kegagalan Nogam, demikianlah materi mengenai kriteria kegagalan. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas mengenai kategori kegagalan. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.